Kategori kehidupan tersilet, Silet Award 2023 nomininya adalah... Selamat malam semuanya, Selamat malam semuanya. Anyway, kita mau bacain kategori yang dulu aku pernah dapat juaranya. Tersilet-silet, oke aku gak akan basa-basi nih pertanyaan buat Inge gimana... Sebelum kita baca nominasi kita tanya dulu, aku tanya dulu dari Inge ya. Gimana caranya dia menghadapi masalah yang ingin hadapi? Caranya bangkit, cara bangkit. Yang pasti harus lebih banyak-banyak berdoa, kelilingin diri kita sama teman-teman yang positif. Terus fokus sama sekarang sama besok, masa depan apa yang udah jadi kemarin kan gak bisa aku ubah. Jadi ya kita fokus sama hari besok. Itu, iya. Oke, ini kan sekarang masih di pengadilan, ini kan belum berpisah banget tapi kan udah pisah rumah ya. Setelah perpisahan ini hal apakah yang menjadi pelajaran dalam hidup Inge untuk bisa di sharing ke para perempuan-perempuan di Indonesia? Oke, pelajarannya adalah kita sebagai perempuan harus bisa mandiri. Mandiri. Betul kan? Mandiri. Iya harus bisa mandiri. Karena kita gak pernah tahu apakah kita akan berpisah karena kematian atau karena perpisahan seperti perceraian. Setubuh. Aku setuju sih kita sebagai perempuan tuh harus mandiri bener kata dia karena kita gak pernah tahu kapan akan tinggal. Apakah itu kematian, apakah itu perceraian. Oke. Jadi sebab waktu kita harus sendiri kita udah siap. Aku jadi pengen flashback sedikit. Dulu waktu masa-masa aku jaman tersilet-silet. Yang paling sering temenin aku adalah keluarga besar dari tim silet. Thank you so much silet, Pak Wil, Yeni, siapa lagi? Sugeng? Mungkin udah gak ada lagi. Teman-teman silet semuanya thank you banget. Aku udah pernah ditemenin walaupun sekarang aku udah bahagia aku gak akan pernah lupa sama kalian. Terima kasih. Anyway Inga sekarang udah tinggal di apartemen bar, congratulations. Iya terima kasih Mayan. Udah punya duit sekarang. Coba ceritain dong Gazi pertama menjadi direktur untuk beli apartemen. Tapi jangan cerita ada til terpacak gini lagi. Enggak-enggak bukan beli sih masih sewa, masih sewa apartemen. Jadi awalnya memang rencananya sesuai budget masih carinya kos-kosan. Tapi setelah aku punya pekerjaan tetap, fixed income. Akhirnya aku bisa carinya apartemen dan udah pindah ke apartemen baru. Thank you. Oke kita doain semoga ini bisa menjadi awal barunya kehidupan Inga ya. Amin. Amin amin, terima kasih semuanya. Jadi sekarang kita lanjut aja ya kategori kehidupan tersilet. Silet Award 2023 nomininya adalah... Semua nominin di kategori kehidupan tersilet ini adalah orang-orang yang sedang dalam berbagai dinamika kehidupannya masing-masing. Apakah di pemenangnya yang kita kira mirip seperti aku kisah hidupnya? Kita gak tau, kita gak tau, kita gak tau. Iya. Kita buka dulu ya guys. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, beraih Silet Awards 2023 kategori kehidupan tersilet adalah... Inara Rusli. Keberanian yang mengungkapkan kejadian dalam hidupnya. Mendapatkan dukungan besar dari para netizen. Dianggap sebagai spek bidadari yang ditinggalkan. Menarik simpatisme dari orang-orang. Indara Rusli. Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Sejujurnya, aku gak tau harus sedih atau seneng ya. Karena, honestly gak pernah ada yang mau, gak pernah ada yang mau bisa dapat penghargaan karena diselingkuhin. Tapi, lagi-lagi ini adalah bukti dari Allah, bahwa ketika ada satu kenikmatan kita yang diambil, ketika kita ikhlas, pasti akan diganti beribu-ribu nikmat. Aku mau ucapin terima kasih pastinya pada Allah subhanahu wa ta'ala, pada keluarga aku, Mami, Koko, Kuku, Ko Richard tentunya. Ini aku didampingin sama adik sepupunya Ko Richard, terima kasih banyak Ko Richard, udah banyak kasih peluang buat aku, udah banyak support aku. Mudah-mudahan jadi berkat juga buat Ko Richard dan keluarga semuanya. Buat teman-teman netizen, Masya Allah. Buat teman-teman silet semuanya, aku terima kasih yang banyak. No, kapsamita. Terima kasih.